Hai baik berjumpa lagi dengan saya sekitar update dimana pada saat ini saya akan beritahukan solusi tentang bagaimana membersihkan alat-alat yang sudah lengket karatan sehingga agak susah untuk dibersihkan jadi ada beberapa contoh yang saya sampaikan di bawah ini dan tentu saja ini adalah bukan main-main inilah cara ampuh yang saya telah membuktikannya ini pertama seperti ini ya ini ada shock yang kita katakan sudah karatan dia kemudian ada eh dinamo yang sudah saya katakan bahwasannya ini adalah sangat karatan dan kotor yang kemudian ini ada kunci-kunci ya dimana juga ada sudah kakaratan dan agak susah dibersihkan ya dan kemudian ini adalah mesin motor ya Hai jadi saya jamin dengan cara saya ini membersihkan motor akan kembali seperti semula lagi ini seperti ini ya seperti Hai seperti ini ada kotorannya yang ini agak susah ini dibersihkan kalau seandainya apa jadi saya yakin ini dengan cara saya ini membersihkan dan nanti saya akan memberitahukan apa-apa saja yang perlu dipersiapkan kita akan buktikan saja dulu eh pada cara membersihkannya dan apa sih alatnya jadi ini adalah set sebelumnya ya ini sebelumnya ya seperti ini sebelumnya seperti ini sebelumnya ya jadi ini ya ini seperti ini seperti ini dan kita akan langsung saja bersihkan kita langsung eh dengan racikan saya ini nanti saya akan beritahukan setelah kita buktikan ya ya habis itu kita langsung poles hai 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 ya Hai saya sediakan air dan saya akan membasahi dulu mesin ini ya seperti ini kemudian racikan yang telah saya buat ini saya akan oh lengketkan ke bagian yang kotor Hai dan tidak perlu digosok kuat ya hanya seperti ini aja yang penting dia oh Hai racikan saya ini melengket ya dan seperti ini ya ya kita lihat baik-baiknya bagaimana sebelumnya tadi dan bagaimana setelah kita oh lengketkan atau kita polis dengan racikan saya ini ini ya hai 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 Oke habis itu Ayo kita diamin kemudian kita masuk ke bagian kunci ini dimana juga ini kita basahi dulu sebentar dan kemudian kita oles hai 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 ya seperti ini Hai ya jadi kenapa kita harus pakai sikat gigi supaya dia bisa masuk ke pori-porinya ya hai 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 seperti ini ya habis itu kita diamkan hai 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 iya jadi seperti ini juga ya Hai seperti ini juga nih kita poles kita langsung saja ya kebagian bulatannya saja nah dan kemudian kita biarkan dan setelah kita polis beberapa menit anggaplah itu berkisar 5-10 menit kemudian bagian yang telah kita gosok tadi seperti di mesin motor itu kita gosok dan lihatlah ya apa yang terjadi setelah ini oke jadi kita langsung masuk ya kita siram dengan air ya dan lihat buktinya ya itu adalah buktinya habis itu kita masuk ke kunci ya ini ke kunci ini ya gosok oke jadi kuncinya seperti ini ya oke ya jadi gincong lagi ya gincong lagi ya tuh tuh colong lagi habis itu kita buktikan lagi di bagian dinamo ini jadi saya lakukan ini hanya syarat aja ya supaya anda bisa melakukannya nanti di rumah supaya di saat mesin anda kotor atau karatan bisa dipersihkan dengan seperti ini ya 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 jadi seperti ini ya tuh bisa bisa ya bisa seperti ini oke jadi begitu juga dengan ini langsung bersih kemudian bagian mesinnya jadi oke apa-apa saja yang perlu dipersiapkan di saat kita mau meracik yang namanya untuk membersih yang mesin 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 mes ini ya, abu gosok untuk cuci piring ini abu gosok untuk cuci piring kalau misalnya garamnya 1 sendok ini adalah setengah abu gosoknya setengah kemudian deterjen deterjen ya oke, jadi kita akan langsung saja ya dengan cara ngeraciknya ya pertama sekali kita masukkan garam kemudian abu gosok kemudian deterjen ya kemudian ambil secukupnya air dan jangan sampai kebanyakan ya setelah itu ini diaduk dan setelah diaduk biarkan beberapa menit berkisar 5 menit dan setelah itu baru dipoles jadi yakinlah dengan racikan saya ini dapat membersihkan dapat membersihkan dapat memurtikan kembali karatan atau mengangkat karatan yang sudah lengket mati di besi jadi itu saja yang bisa saya sampaikan mudah-mudahan bermanfaat bagi semuanya terima kasih terima kasih terima kasih